Pada kesempatan kali ini, kita mau bikin edukasi terkait pentingnya menjaga kepentingan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Noni Yurita, IPCN Komite PPI Rumah Sakit Umi Bogor. Hari ini, saya dan tim marketing melakukan penyuluhan dan edukasi ke pasien yang sedang menunggu antrian obat. Edukasinya yaitu tentang cuci tangan dan pemakaian APD. Tujuan kita memberikan edukasi cuci tangan ini yaitu agar pasien atau masyarakat umum paham untuk melakukan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang standarnya standar WHO dan kita melakukan edukasi etika batuk. Karena tujuannya agar masyarakat atau pasien paham untuk melakukan etika batuk seperti apa. Terima kasih. Terima kasih.